Tuhan serta-Mu, Tuhan serta-Mu, Tuhan, inilah yang inginkan kita Yesus Kristus menurut Matius, ini adalah Tuhan. Dalam kotba di Bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan gencilah musuhmu. Tetapi berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdo'alah bagi mereka yang menghadiahnya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak bapamu yang disurga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihkan, apakah pahamu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu sahaja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana bapamu yang disurga sempurna adanya. Demikian maling diri Tuhan, dan berhubungi hati Tuhan. Para sustar, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Musa dalam bacaan pertama dari kita pulangan, menyadarkan kembali untuk kita, agar setia janji dengan Tuhan. Persoalan dalam hidup selalu mencucut ketika kita tidak setia janji, baik dengan teman, dengan suami dan istri, dengan anak-anak, atau dengan siapa saja. Ketidaksetiaan dalam tanji, saya juga mencintakan musuh dalam kehidupan. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita menikmati para musuh. Menurut DSB, kita itu harus menguatkan musuh. Tadi saya coba cari lagi di kamus penubah Indonesia, definisi dari musuh itu. ternyata bukan saja sekedar lawan atau moral yang kita benci dan membenci kita. Musuh itu artinya banyak. Bisa lawan, lawan tanding, lawan judi, juga bisa artinya merusakan atau membahayakan. maka dalam konteks ini, kalau diantara kita ada yang merusakkan citra gereja, maka itu adalah musuh. Harus didoakan. Juga siapapun yang merusakan nama baik kita, atau yang membahayakan kita, itu adalah musuh. Dan Yesus mengajak untuk kita mendoakan mereka. Dan menurut saya, Yesus itu sangat mengerti psikologi manusia, atau sangat paham tentang masalah perasaan. Karena memang, kalau kita hidup hanya untuk menciptakan musuh dan mengusuhi orang, yang terjadi, kita yang banyak makan hati, sakit hati, terganggu perasaannya. Kenapa? Kalau kita menciptakan musuh atau memusuhi orang, maka otomatis, setiap kali saya melihat atau membayangkan orang itu, pasti saya terganggu. Misalnya, saya tidak suka dan tidak senang dengan isti itu yang tadi, baca-bacaan itu, hari ini meraihkan hari pangtauannya. Namanya istirwese, tapi lebih terkenal dengan istirahmat. Misalnya, saya mengusuhi dia. Maka, setiap kali orang bercerita tentang itu, baik-baik, betul, isti, pasti saya yang makan hati. Karena saya sudah tidak suka dengan dia. Atau, lihat, dia lagi jalan, pasti saya yang terganggu. Maunya jangan lihat mukanya dia. Pokoknya, Bapak Ibu tahu lah, bagaimana rasanya kalau mengusuhi orang. Pasti kita sendiri yang tersiksa. tidak penambah hadiah dengan hidup. Maka, hidup untuk menciptakan musuh atau mengusuhi orang, itu sangat merusakkan diri kita sendiri. Maka Ibu tahu apa? Supaya kami tidak makan hati, tidak sakit hati, karena melihat musuh, ya doakan saja dia. Dan memang, itu adalah jalan terbaik. Daripada kita makan hati, lebih baik kita doakan. Nanti buah dari doa kita, bisa ia jadi lebih baik. Bisa juga tidak lebih baik. Itu urusannya Tuhan. Yang penting, doakan saja. Ketika Yesus berbicara tentang, mari mendoakan musuh, pasti Yesus tahu dan pernah mengalami, bagaimana itu di musuhnya. Bapak Ibu tahu gak, siapa itu musuh-musuh Yesus? Ya, kalau kita cerah mati di indir, musuh bebuyutan Yesus itu, musuh itu banyak. Ada musuh biasa, lawan, ada musuh bebuyutan, juga ada musuh dalam selingin. Nah, Yesus punya musuh bebuyutan itu, musuh biasanya Yesus itu setan. Musuh bebuyutannya dia itu, ahli tarak dan orang parisi, tukang-tukang monafik itu. Itu musuh bebuyutan. Tapi Yesus juga punya musuh dalam selingin. Siapa itu? Judas. Dan kalau kita lihat atau refleksikan dari pengalaman kita dan juga dari pengalaman Yesus, rasanya yang paling susah dihadapi adalah musuh dalam selingin. Yesus itu enteng menghadapi setan. Dia juga tidak takut dan tidak gentar menghadapi orang parisi dan ahli tarak. Malahan dia kencang terus melalui dia berani. Walaupun mereka ada rencana untuk menangkap dan membunuh, dia tidak pernah bisa dapat. bahkan mereka mau lempar dia di jurang, dia tidak bisa. Tapi hanya ada satu orang yang bisa menangkap Yesus, yaitu musuh dalam selingin, yakni Judas. Bapak-Ibu, hidup di keluarga, keluarga besar, hidup di KBG, hidup di lingkungan, hidup di perogi, paling sulit adalah menghadapi musuh dalam selingin. Musuh dalam selingin adalah orang yang selalu berada bersama kita. Muka manis di depan kita. Tampak sangat baik di depan kita. Tapi hati-hati, di belakang anda, dia sangat berbahaya. Orang seperti ini susah kita hadapi. Juga kita mendoakan masalahnya, dia bukan musuh, dia teman kita. Tapi diam-diam di belakang, dia akan berlaku seperti Judas. Ingat, Yesus bisa ditangkap karena musuh dalam selingin, yaitu Judas. Gereja kita pun bisa akan tercemar dan rusak, karena kalau ada musuh dalam selingin, yaitu Judas, Judas baru. Tapi tugas kita adalah mendoakan mereka. Karena begitu pesan Yesus. Semoga berhati-hati.